Sampai jam bel pertama 5 menit lagi mau kerja, dia tetap nggak datang. Akhirnya saya standby buat masuk ke area produksi, buat kerja. Si Yasmin ini ternyata nggak datang, ada kabar-kabar berita. Ada yang kecelakaan gitu di area Jalan Raya Cacing gitu. Jadi kecelakaan itu katanya kecelakaan perempuan. Kita tuh belum tau nih, ya kecelakaan ini anak pabrik mana, saking banyak pabriknya di industri situ kan. Ada temen saya juga meninggal kecelakaan di tempat Yasmin. Tempat yang sama? Tempat yang sama, tapi posisinya dia itu bukan berangkat kerja, tapi pulang kerja sore. Pulang kerja sore, saya kan udah nggak bekerja di situ kan, jadi saya dapat kabar dari temen. Tapi polanya sama kayak meninggalnya Yasmin? Sama, nggak lama kecelakaan, beberapa bulan pabrik tutup. Jadi pas pabrik tutup itu, semua karyawan di PHK, semua. Tidak. 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 kalian nggak punya teman pasti normalnya guys orang itu punya teman tapi asalkan jangan teman makan teman nah tapi pernah ngasih kalian punya temen udah meninggal gitu tahu-tahu terus-terusan kalian tuh diikutin sama temen kalian yang sudah meninggal itu seperti yang dialami oleh Kak Mia Halo Kak Mia Halo namanya kok kayak di Mobile Legends ya Iya temannya lay-lay lagi bukan bukan tapi main Mobile Legends juga enggak paling anak tapi tahu ya Nah ini katanya punya pengalaman diikuti sama teman yang sudah meninggal ya Iya betul itu terus-terusan waktu tahun 2016 dia awal dia udah meninggalkan bulan April sampai 40 hari hampir setiap hari temen apa kalau boleh tahu rekan kerja tadinya kita tuh satu manajemen satu meja kerja akhirnya kita dipisahin karena buka manajemen baru dalam satu pabrik ditahan dulu ceritanya ya kami anak siapa yang pengen kayak kami ya jadi kami ini kemarin ngirim ceritanya ya lewat DM sama email hingga akhirnya kami ini diundang ke RG5 buat kalian yang pengen kayak kami juga bisa langsung kirim cerita horor kalian di DM atau email so gue rasang saja berikut adalah ceritanya ya kami ya silahkan ceritanya kayak gimana ya pada tahun 2013 awal saya melamar pekerjaan di kawasan industri daerah Jakarta Utara singkat cerita saya ngelamar pekerjaan sekitar jam 7.30 langsung diterima di perusahaan tersebut jam 8 saya langsung kerja di area produksi jadi saya tuh ngelamar pekerjaan disana itu bagian menjahit karena banyaknya karyawan saya dengar-dengar cerita dari pelamar-pelamar bilangnya pabrik itu sempat tutup dua tahun yang lalu karena dulu pernah ada kesurupan masal jadi tuh karyawan-karyawan yang di dalam pabrik itu pada lari keluar keluar area pabrik sampai ke depan katanya sih ceritanya kayak orang ditembakin jadi di depan pabrik pun masih pada kesurupan jadi kayak kita ditembak nih kalau kita ditembakan biasanya kan langsung kena tembakan kalau ini kayak orang tembok langsung kesurupan gitu tiba-tiba udah kesurupan udah keluar hamburan di pabrik kesurupan ada ratusan orang kesurupan saya berkenalan disana sama Yasmin Yasmin ini orangnya cantik kulitnya hitam manis kecil rambutnya panjang keesokan harinya saya seperti biasa berangkat dari rumah jam 7.30 sampai pabrik jam 8 kita tuh kalau lembur tuh sampai jam setengah 10 malam gitu setiap lembur itu saya tuh sering melihat penampakan-penampakan di dalam pabrik karena saya tuh di dalam pabrik itu area kerja saya tuh deket toilet gitu padang kalau saya di toilet itu saya sering melihat anak-anak kecil keluar dari area-area toilet di belakang meja kerja saya itu gudang jadi saya tuh sering melihat penampakan kayak macamnya kuntilanak begitu sering dominannya tuh saya sering melihat kuntilanak gitu cuman kan saya yang namanya pabrik saya positive thinking aja ya pasti dimana-mana ada sosok kayak gitu gitu kalau yang melihat kuntilanak itu saya melihatnya dari area pabrik waktu itu kita tuh lembur cuman ada 10 orang satu meja dalam satu meja cuman 10 orang kita tuh meja kita tuh madepnya tuh madep daerah kamar mandi toilet jadi saya tuh ngelihat tuh ada sosok kuntilanak keluar dari arah toilet cuman saya positive thinking aja lah kalau saya cerita sama temen-temen kan yang lainnya kan perempuan semua gitu karena kita kan kerjakan di pabrik itu kebanyakan perempuan yang ngelihat kuntilanak kayak gimana kuntilanak saya sih ngeliatnya cuman seklibat dari belakang gitu area produksi kan saya kan dari area produksi ngeliat di kamar mandi itu di toilet itu sosoknya kuntilanak aja gitu saya sih ngeliat sih gede-gede ya gede lah gede gitu panjang tinggi gitu rambutnya panjang acak-acakan yang saya lihat begitu tapi saya sih ngeliat sih sosoknya itu beda-beda gitu kayak dari parasnya badan itu beda-beda kuntilanaknya sering saya ngeliat anak-anak kecil yang sering ngeliat cuman sih saya yang lebih saya takutin itu kalau saya pulang dari area pabrik itu saya ngeliat di atas atap itu sering saya ngeliat sosok yang gede itu selalu saya lihat tapi itu posisinya saya itu dia tuh kayak orang lagi duduk gede gitu karena saya karena gelap jadi posisi saya tuh nggak ngeliat jelas sosoknya gitu cuman ngeliat bayangan hitam aja saya tuh pulang kerja selalu bertiga nih sama temen-temen saya selalu bertiga sama temen-temen saya tuh dari arah pabrik sampai kita keluar pabrik itu kita tuh selalu naik angkot jadi kita jalan dari pabrik gitu kita jalan dari pabrik itu ya saya sih seperti biasa jalan ya biasa aja gitu saya nggak pernah cerita sama temen-temen saya karena saya kalau cerita sama temen saya saya takut dibilangnya nanti saya ngada-ngada terus takut juga temen-temen pada udah takut gitu kan kita positive thinking aja mungkin tuh bayangan gitu bayangan mantan lebih serem terus gimana lagi kami ya Iya seperti biasa saya masuk pagi jam kerja saya selalu makan bareng sama si Yasmin sarapan nama dia dia sering cerita tentang masalah-masalah rumah tangganya masalah anaknya masalah-masalah orang tuanya yang namanya punya masalah kan dia sering menceritakan sama saya saya juga sama begitu juga sama dia sebaliknya saya menceritakan si Yasmin ini orangnya baik sama saya juga baik dia perhatian sama temen perhatian saya tuh nggak pernah nemuin sosok Yasmin ini makanya dia tuh nganggap saya sebagai kakak saya tuh nganggap dia sebagai adik gitu jadi kita tuh udah nganggap adik kakak gitu sama dia kalau boleh tahu ada masalah apa di rumah ya kalau kita kan enggak tahu ya masalah realnya dia apa kalau desi cerita sama saya sih masalah konflik sama suaminya gitu masalah rumah tangganya cuman kan saya sebagai teman ya saya cuman kasih saran dan mendengar nganggap aja gitu ceritanya dia gitu kalau saya sih sama si Yasmin sih ya kita baik-baik aja hubungannya berteman saya juga sering apa main ke lokasinya dia ke rumahnya saya udah kenal sama orang tuanya kenal sama suaminya sama anaknya dia pun juga sering ke rumah saya main gitu dari Yasmin kerja satu sama saya tuh satu meja sama saya satu area akhirnya dua minggu kemudian penambahan karyawan di pabrik itu banyak jadinya buka len kalau kita lain gitu buka-buka grup grup baru regu-regu baru buka akhirnya Yasmin ini dipindahin dari kita regu enam dia dipindahin ke regu 11 gitu jadinya selama dua minggu kita deket akhirnya kita mencar gitu kita bekerja tetap kita seperti biasa kalau makan di kantin kita ketemu gitu itu sering biasa sering dicurhat sering kita ngobrol-ngobrol biasa seperti ya hari-hari biasa lah gitu karena kita sakit dekat jadi tahun 2015 saya sempat dapat mimpi dapat mimpi saya tuh dateng saya nggak tahu di mana gitu jadi saya tuh dateng tuh tiba-tiba langit itu di mimpi saya tuh gelap seperti teduh gitu ada terpal tenda terpal warna biru disitu tuh ada kendi di depan rumah itu ada bangku-bangku kayak selayaknya ada orang abis meninggal ada bendera kuning pas saya kesana saya tuh bingung di dalam mimpi saya ini rumah siapa ya gitu kok ada bendera kuning nah pas gitu saya pagi saya bangun tuh bangun tidur saya berangkat kerja lagi seperti biasa habis saya berangkat kerja saya kerja biasa tuh di dalam saya tuh pas belum istirahat saya tuh bisa makan sama Yasmin saya cerita sama Yasmin kok gue dapat mimpi semalam mimpi dateng di tempat nggak tahu tempat siapa rumah rumah siapa catnya warna kuning terus ada cat abu-abu ada tenda terpal warna biru ada bangku-bangku ada bendera kuning saya bilang begitu selayaknya kayak orang meninggal begitu saya nggak tahu saya ceritain detailnya rumahnya begini loh saya bilang begitu rumahnya tuh ada tanam-tanamannya di depannya itu ada kayak pohon ada pohon gede gitu kayak pohon seri gitu saya bilang dia bilang begini kok yang lu ceritain tuh detailnya kayak rumah nenek gue ya gitu karena saya kan belum pernah ke rumah neneknya kan saya tuh baru ke rumahnya dia beberapa kali gitu karena dia dulu tinggal sama mertuanya gitu pas gitu saya ke rumahnya dia bilang eh dia tuh saya cerita tuh dia tuh ngomong begini mudah-mudahan aja ya nggak ada apa-apa gitu dia bilang eh takutnya kenapa-napa mimpi lu gitu dia bilang kata saya ya mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa orang cuman mimpi doang cuman pengen banget cerita soalnya kayaknya di hati tuh ngeganjel banget saya bilang begitu saya bilang setelah saya cerita sama Yasmin beberapa hari kemudian di pabrik itu ada kesurupan ada dua orang kesurupan dibawa ke klinik saya sih denger-denger dari teman-teman pabrik cerita katanya kesurupan itu minta kepala sapi dua ditanam di belakang pabrik pas hari Jumat saya ngeliat saya ngeliat hari Jumat itu bener ada sapi dua mungkin dipotongnya pas setelah karyawan pada pulang kita tuh pulangnya biasanya kita jam setengah 10 malam kita ini pulang jam setengah 5 nggak dikasih lembur mungkin ada ritual apa acara potong sapi nah pas hari Senin itu kita tuh nggak ngeliat sapi itu lagi mungkin udah dipotong begitu kejadi-kejadian aneh di pabrik sih saya bilang sih sama teman-teman saya tuh kayak nggak masuk akal buat kalian yang punya pengalaman horor nyata bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5 abis kejadian potong kepala sapi itu ada kejadian aneh gitu tapi sih area produksi itu mekanik-mekaniknya saya tuh pada bilang ya kepala teman saya tuh kesangkut lampu gitu kesangkut lampu jadinya bocor jadi itu kita tuh setiap hari Jumat itu kita bersih-bersihin area kerja jadi itu kalau perempuan-perempuan itu kan naik ke atas meja buat bersihin lampu-lampu tuh lampu kerja kita bersihin tiba-tiba tuh temen saya tuh si Mai itu loncat dari meja gitu loncat dari meja pengen turun pengen turun dia loncat tiba-tiba palanya keluar darah katanya sih eh disitu bilangnya kena seng-seng lampu tapi sih kalau saya sih saya lihat seng lampunya aja tuh beloknya tuh ke atas nggak mungkin gitu kena gitu setajam-tajamnya kan mungkin dia akan ke atas kan sedangkan dia di bawah lampu lewatnya gitu dia walaupun dia loncat darahnya banyak darahnya banyak sempat banyak jadi tuh kita kan produksinya kan baju garmen jadi yang ada di situ aja baju dibuat tutup kepalanya akhirnya dia dibawa ke klinik dibawa ke klinik di pabrik udah dia tuh kalau kita sih ya pikirannya positif thinking mungkin aja mungkin kecelakaan kerja gitu sebenernya sih kejadi-kejadian aneh tuh di pabrik banyak kayak kita lagi masang kancing-kancing baju apa kancing celana lepis tiba-tiba tangan ke gencet gitu ke jepit ada yang tangannya buntung lah jempolnya jarinya gitu ada yang buntung yaitu kecelakaan kerja sebagian kecelakaan kerja gitu pas gitu ah saya tuh hari-hari Kamis itu libur waktu hari Rabu itu saya tuh sempat disamperin sama temen saya si Yasmin ini karena kan dia udah beda area kerja sama saya kan istirahat tuh itu dia sempat ke tempat kerja saya dia bilang itu dia tuh meluk saya saya lihat itu mukanya biasanya ceria makeupnya cantik tapi ini saya lihat ini rambutnya tuh acak-acakan pegang tangan saya tangannya dingin mukanya itu kuning gitu pucat muka-muka orang sakit gitu mukanya pucat dia bilang begini sama saya ngomong dong beliin bedak minyak wangi sama minyak angin gitu emang mau kemana saya bilang begitu iya mau pergi gitu takutnya lama mungkin pirasat orang mau meninggal begitu si Yasmin ini dia tuh minta sama saya itu semua cepet-cepet takutnya katanya nggak keburu kalau pikiran saya sih mungkin dia mau pergi pergi sama temen-temennya yang lain mau pergi ke puncak gitu kan biasanya kan dia suka jalan-jalan kan dia mau ke puncak ya udahlah hari Kamis itu kita libur libur hari Kamis dia tuh sempat ke rumah saya jadi dia tuh nggak sabar gitu mau minta yang dia pesan kayak bedak minyak wangi sama minyak angin saya bilang nanti aja sih besok kan masih ada hari Jumat hari Senin masih ada ya udah ntar hari Jumat bawain ya nah hari Jumat pas hari Jumat itu saya bawain pas saya bawain itu saya masuk duluan ke mau ke area produksi dia datangkan karena kesiangan jadi tuh saya udah standby sama temen-temen di depan area produksi tapi jam kerja tuh belum masuk gitu saya ngeliat dia kok si Yasmin ini jalannya kayak melayang saya masih inget sepatunya itu merah pakai baju merah sana lapisnya biru terus dia tuh pakai sepatu merah jalan itu kayak melayang dalam hati saya gini Oh mungkin saya lagi ini kali nggak enak badan aku lagi kunang-kunang gitu ya udah hari Jumat itu saya nggak ketemu dia sama sekali makan saya nggak ketemu hari Sabtu Minggu kita libur hari Senin dia tuh hari Jumat itu dia sempat dia bilang dia tuh pengen pengen banget makan nasi lengko bilang kemana bilang ke saya dulu jaman dulu tuh lewat BBM gue pengen makan nasi lengko besok nitip ya tolong bawain nasi lengko gitu hari Senin ya udah gitu saya bilang nah pas hari Senin itu saya tuh nungguin dia ternyata dia tuh nggak datang-datang nggak datang-datang dia si Yasmin ini sampai jam bel pertama 5 menit lagi mau kerja dia tetap nggak datang akhirnya saya standby buat masuk ke area produksi buat kerja si Yasmin ini ternyata nggak datang ada kabar-kabar berita jadi saya taruh tuh nasi lengko nya di atas meja makannya dia ada yang kecelakaan gitu di area jalan raya cacing gitu jadi kecelakaan itu katanya kecelakaan perempuan kita tuh belum tahu nih ya kecelakaan ini anak pabrik mana saking banyak pabriknya di industri situ kan tiba-tiba pas kita hari Senin kita masuk itu kita upacara dikabarin dari pihak HRD ada kabar ini katanya si Yasmin ini kecelakaan meninggal karena saya ini nggak punya paket data waktu itu jadi BBM saya paketan BBM saya tuh saya nggak belum sempat ngisi dia nelfon ke temen saya yang satu dekat juga sama dia namanya si Wike nah dia ngabarin ya ngabarin itu dari handphonenya Yasmin itu polisi pihak kepolisian katanya dia kecelakaan lalu lintas di daerah jalan cacing dia bilang akhirnya kita tuh si Wike itu ngabarin ke pihak HRD dikabarin sama HRD setelah kita upacara upacara hari Senin pas upacara hari Senin kita udah kelar dikabarin dan begitu saya sempat syok dong sempat syok saya ibaratnya kita dekat gitu baru pertama kali kita kerja kita tuh dia tuh udah dekat sama saya tuh udah dekat sama dia gitu udah sering cerita bareng curhat bareng gitu temen curhat ya ya dia sih orangnya baik orangnya yang belum pernah saya temuin sosok temen yang bener-bener itu belum ada tuh ada di diri dia gitu jadi saya tuh udah nyaman sama dia dia pun udah nyaman sama saya saya tuh sempat gemeteran sempat syok sempat sedih jadi kita tuh hari dia meninggal itu kita biasa masih kerja tapi keadaannya itu pikiran saya semerawat udah saya nggak bisa mikir saya udah nangis sambil kerja sambil nangis saya sambil jahit sambil nangis pokoknya saya nangis ibaratnya saya tuh sedih temen saya kok tiba-tiba meninggal gitu kan kita kan emang nggak ada yang tahu tiba-tiba kita dikabarin udah meninggal kecelakaan sedangkan dia itu dulu motornya itu metik jadi dia tuh kecelakaan itu pakai motor pamannya jadi temen-temen di kerja itu nggak ada yang tahu kalau yang kecelakaan itu dia jadi dia tuh bukan pakai motor pribadinya dia pakai motor motor pamannya kecelakannya gimana kecelakannya itu kalau saya lihat dari fotonya itu kecelakannya itu dia lagi pakai headset terus helmnya itu sempat mental katanya dipakai helm gitu jadi dia pakai headset satu masih di kuping yang satu enggak sepatunya merah bajunya warna ungu keluarnya ungu dalamannya putih saya masih inget jadi itu saya kalau ngelihat di ngelihat di fotonya itu mukanya sebelah hancur kecelakannya apa karena tabrakan runtuh atau gimana kalau saya sih nggak tahu pasti ya kalau suaminya bilang itu katanya dia itu kecelakaannya karena ada lubang lubang besar karena di daerah jalan raya celincing itu kan tempatnya keluar masuk kontener mobil-mobil gede gitu jadinya jalanan disana tuh kebanyakan yang berlobang gitu keadaannya itu banjir juga becek habis hujan tapi sih lubang itu masih kelihatan kalau saya lihat dari foto itu lubang itu masih kelihatan gitu setelah dia meninggal kita tuh diijinin pulang sama manajemen pabrik itu jam setengah lima akhirnya kita ngelayat ke rumahnya dia itu sekitar kurang lebih ada lima lima mobil kita kesana yang saya heranin kok bukan dirumahnya dia jalanannya karena saya kan sering ke rumah dia pas saya sampai kesana tiba-tiba langit itu gelap langit itu gelap pas kita kesana tuh langit itu bener-bener gelap tapi keadaannya nggak hujan pas gelap itu saya ngeliat itu ada terpal biru ada bangku-bangku ada bendera kuning jadi tuh yang saya mimpiin ceritain ke Yasmin itu nyatanya disitu ternyata itu jawabannya jadi itu rumah neneknya rumah neneknya Yasmin yang kita nyelawat ke situ ih bisa gitu ya Iya nah makanya saya tuh sempat shock sempat disitu saya pengen pingsan mau jatuh shocknya tuh kok yang ada di mimpi kemarin itu yang gue ceritain ke Yasmin itu kenapa ini jadi kenyataan ternyata ternyata si Yasmin yang meninggal gitu saya disitu Iya jadi saya shocknya disitu jadi saya tuh karena emang sometimes ada arti-arti dari mimpi gitu ya Iya jadi saya tuh begini kok apa yang saya ceritain ke Yasmin itu ternyata jawabannya ini jawabannya itu si Yasmin itu ya inilah jawabannya dari mimpi-mimpi saya gitu pas saya nyelawat ke rumah neneknya suaminya anaknya keluarganya tuh belum kumpul semua di rumah neneknya karena dia masih dimakam jadi kita tuh temen-temen kerjanya itu nggak sempat ngeliat mayatnya dia tuh dari rumah sakit langsung dimakamin saya tuh ngeliat di ruang tengah itu ada meja ada bajunya si Yasmin masih ada darahnya tasnya masih ada darahnya saya lihat persis saya ngeliat itu ngeliat si Yasmin pas gitu saya pulang pulang saya tuh ditegor sama ibu saya karena saya rumahnya kan deket sama ibu saya samping-sampingan ya saya tuh ditegor sama ibu saya kok tumben pulangnya cepet biasanya pulangnya jam setengah 10 gitu tumben banget abis abis maghrib udah pulang saya cerita sama ibu saya iya kan si Yasmin meninggal saya bilang begitu abis ngeliat ke rumah dia ibu saya langsung syok meninggal orang tadi aja pas maghrib dia ngeliat-ngeliat ke pintu kamu kok ke jendela gitu katanya posisinya itu begini ngeliat ke jendela dipanggil sama ibu saya bilang orangnya belum pulang gitu Mia nya belum pulang emang nggak bareng sama si Mia gitu dia nggak jawab terus ibu saya bilang tadinya tuh mama tuh pengen ngeliat kamu gitu udah pulang apa belum cuman melengos ke depan doang gitu ke jalanan tiba-tiba dia nggak ada kirain mah dia nungguin di samping duduk ah dia nungguin di samping kayak duduk udah nggak mau nggak mau masuk begitu kalau ibu saya cerita saya ceritain saya tuh dengerin nyampe abis dulu tuh ibu saya cerita akhirnya saya cerita dia udah meninggal kecelakaan di jalan cacing tadi pagi saya bilang kalau saya dengar-dengar dari temen-temen sih katanya mukanya hancur sebelah gitu matanya katanya hilang sebelah saya juga nggak tahu kan itu kan kata orang gitu kan kata orang-orang cerita ya udah pas dari situnya hari pertama dia meninggal saya tidur nggak berani di rumah akhirnya saya tidur di rumah mama karena saya takutkan malam kedua dia meninggal saya tuh ibaratnya kayak lupa lah tidur di rumah karena udah jam setengah sepuluh malam saya pulang kerja jadi saya tuh keadaannya capek capek akhirnya saya nggak mandi cuman cuci aja kita cuci tangan cuci kaki ya gue sekigi udah kita langsung tidur karena udah kecapean banget udah kecapean kaki saya jempol kaki saya ditarik-tarik ditarik gitu sekali saya cuman nggak ngerespon kok kayak ada yang narik gitu doang karena mata sambil saking ngantuknya kita kan nggak bakalan bangun kayak direp-erep kan kedua kalinya saya bangun kayak ada yang narik juga nah akhirnya saya pindah ke rumah mama saya pindah karena rumah mama kan deket kan samping-sampingan pas hari ketiganya saya tidur mungkin kalau saya sih pikirannya begini ya karena saya nggak mandi hawa-hawa jalanan masih ada kali jadinya kayak kita direp-erep gitu kan kalau pas gitu hari ketiganya tuh saya tidur di rumah pas tidur di rumah di rumah tidur masih apa sendiri karena posisinya itu anak saya tuh sama orang tua dari hari Senin sampai hari Jumat jadi suami itu pulangnya seminggu sekali kerja karena posisinya kerja jauh dirini Iya pas gitu pas giliran saya di rumah tidur sendiri kaki saya diklitikin diklitikin cuman saya cuman ih gitu doang dalam hati saya kan gue udah mandi kok masih digangguin aja sih gitu terus saya kaki saya diklitikin lagi nah pas diklitikin lagi saya nggak ngerespon pas diklitikin ketiga kalinya saya melek pas saya melek langsung ah saya kaget gitu siapa sih ngelitikin malem-malem ya udah dari ruang tamu saya tidur akhirnya saya ke kamar tidur-tidur saya nutup pakai selimut saya dengar suaranya dia minta tolong jadi seakan-akan kayak di kuping saya minta tolong lah ibaratnya dia tolong tolongin gua dong gitu lu mau nggak tolongin gua gitu dia bilang terus dia nangis bilang aduh sakit aduh sakit saya juga nggak tahu ya mungkin apa dia kesakitan kecelakaan itu saya juga nggak tahu itu suara Yasmin di telinga suara Yasmin jadi tuh saya tutup selimut dia tuh kayak ngomong di kuping saya jadi saya mau tidur saya meremin nggak bisa kayak dia ngomong di kuping kita gimana sih gitu jadi kita bener-bener nggak bisa tidur gitu masih inget nggak ngomong gimana dia minta tolong tolong lu mau tolongin gua nggak gitu gua sakit gitu sakit gitu doang dia bilang aduh gitu dia terus dia nangis nangis-nangis nah nggak lama itu ajang subuh ajang subuh jadi saya nggak langsung nggak bisa tidur kan ajang subuh berhenti saya habis sholat sama saya tuh langsung mandi berangkat kerja siap-siap berangkat kerja saya pas berangkat kerja saya tuh kepagian posisinya karena di rumah saking takutnya jadi kepagian posisinya di kerjaan mau masuk ke area pabrik nggak berani karena masih sendiri kan akhirnya saya di di depan area pabrik kan banyak pabrik lain jadi banyak karyawan yang dari pabrik lain pada makan seperti biasa saya tuh kerja kerja biasa sampai pulang jam setengah 10 malam setengah 10 malam kejadiannya dirumah itu saya baru pulang kerja posisinya belum mandi saya tuh ngeliat dia melihat dia di rumah keadaannya itu pakai baju yang dia pakai pakai baju warna ungu tapi keadaannya itu dia lagi duduk rambutnya acak-acakan rambut acak-acakan dia lagi nangis itu dimana di depan ruang tamu jadi saya tuh pas ngeliat dia tuh saya ketakutan gemeternya langsung ke kamar langsung ke kamar saya jadi saya tuh keadaannya saya tuh nggak mandi langsung saya tutup selimut aja pas lari masuk kamar saya tuh masih denger suara tangisannya dia kayak kesakitan ngerintih gitu aduh gitu dia denger tangisannya begitu aduh gitu-begitu deh pokoknya dia denger tangisannya ya saya sih sebenarnya takut ya tapi mau gimana lagi yang namanya rumah sendiri udah saya tidur aja saya tidurin tuh pas hari Jumat Sabtu Minggu kan saya libur Sabtu Minggu berlibur saya ajak anak saya anak-anak saya pulang keadaannya maghrib saya nyampe rumah maghrib nyampe rumah maghrib jadi itu posisinya itu pintu depan itu masih kebuka sedikit kebuka sedikit saya taruh di ruang tamu posisinya tadinya dia awalnya lagi ngeliat tipi nyetel tipi saya ke kamar ngerapin-rapin saya buka seragam saya buka tas semua saya buka tiba-tiba saya denger anak saya ngomong ih ngapain di depan bahasa anak kecil kan dia sekitar umur 4 tahun lah 3-4 tahun ih ngapain di depan sini masuk sini masuk gitu anak saya cerita terus kirain saya mah ada temennya aja apa ada tetangga gitu sini masuk sini masuk nah mungkin dia aku udah masuk apa gimana saya lihat tuh anak saya ngeliatin ke posisi akuarium di pojok di pojok ruangan dia ngeliat kok anak saya saya panggilin nggak nengok-nengok gitu dia tetep aja di ngeliat ke akuarium pas yang ngeliat ke akuarium ternyata ada sosoknya dia sosoknya Yasmin ada sosoknya Yasmin lagi duduk madepnya akuarium rambutnya berantakan jadi anak saya tuh belum sempet cerita sama saya dia tuh cerita sama saya begini anak saya pas besoknya jadi dia nggak nangis keadaannya anak saya kok tante Yasmin mukanya berdarah ya gitu anak saya cerita jadi anaknya lihat juga lihat juga katanya dia lagi nangis mukanya berdarah begitu saya bilang iya bukan darah kok gitu saya begituin aja takutnya kan anak saya takut juga kan udah besoknya itu anak saya nggak kasih ke rumah selama satu minggu nggak saya kasih ke rumah jadi kalau pas suami saya pulang baru saya ajak pulang dia pas singkat cerita tuh saya tuh selama 40 hari selalu diganggu dia secara fisik maupun saya dari mimpi saya tuh diganggu sama dia jadi saya tuh pernah dimimpiin sama dia tuh nggak tahu diajak kemana dia tuh pakai baju hitam rambutnya itu hitam tadinya rambutnya pirang jadi rambutnya hitam dia saya diajak ke kemana sama dia tuh saya nggak tahu diajak kayak ke daerah-daerah kampung bener-bener masih asri banget itu pemandangannya tiba-tiba pas saya lihat itu ada segumpalan kayak apa sih kayak asap hitam gitu asap hitam gumpalan jadi itu dia masuk ke situ nggak lama dibalik lagi di dalam mimpi saya tuh saya tuh begini itu apa ya kok ada asap warna hitam dia balik lagi tarik tangan saya ayo lu ikut ikut gua gua nggak ada temen gua gitu lu harus ikut gua nggak mau gitu dia bilang lu harus ngikut lu nggak harus lu harus ikut gua gua nggak ada temen gua gua lu harus nemenin gua lu tuh temen gua akhirnya saya bangun setelah saya mimpi si Yasmin tuh saya bangun ya keadaannya setiap saya mimpi dia kayak saya dikejar-kejar sama dia bangun-bangun tuh saya keringetan kayak capek gitu awus kayak orang bener-bener dikejar gitu sama dia kayak bener-bener kita abis ngelakuin begitu kita kejar-kejaran sama dia gitu padahal mah mimpi jadi setelah Yasmin meninggal Kak Maya ini sering dimimpin Yasmin diajak buat ikut dia iya nggak sekali dua kali selama 40 hari dia meninggal tuh hampir setiap hari digangguin maupun dia secara menampakin maupun dia dimimpi ternyata bukan saya doang yang ngalamin kejadian horror di pabrik juga teman-teman kerja sering ngeliat Yasmin di area pabrik tapi teman-teman kerja bilang tuh si Yasmin itu pakai baju warna putih gitu dress putih tapi selama saya kerja tuh saya nggak pernah ngeliat si Yasmin itu di pabrik jadi saya tuh ngeliat dia tuh cuman di rumah-rumah saya aja gitu jadi saya nggak pernah saya ngeliat-ngeliat dia di pabrik terus ada cerita juga security baru karena kan paman saya disitu security juga jadi paman saya tuh cerita ada security baru udah kosong area produksi udah pada pulang juga karyawan jadi tuh dia ngecek takutnya tuh ada mesin yang masih nyala soalnya kalau mesin nyala tuh berbahaya kan panas-panas lama-lama kebakar dia ngecek kata security tuh bilang ada perempuan lagi jahit di tengah-tengah area mesin disitu area grup yang tempatnya si Yasmin Yasmin kerja disitu tempatnya Yasmin kerja ditegor sama security neng-neng kok belum pulang yang lainnya udah pada pulang gitu pas security nya itu nengok ternyata mesinnya doang yang nyala orangnya nggak ada akhirnya dimatiin security nya lari besoknya security nya diceritain sama paman saya ternyata itu disitu ada yang meninggal bakas kecelakaan oh itu mejanya Yasmin mejanya Yasmin security yang cerita gitu kalau saya kan kalau di pabrik itu sering ada kejadian-kejadian aneh kan dari orang-orang yang pernah cerita teman-teman yang cerita kalau saya sih pribadi saya nggak pernah ngelihat sosoknya si Yasmin ini di pabrik gitu jadi saya tuh pernah cerita sama sepupunya Yasmin dia kan kerja bareng sama saya satu meja satu area satu leader dia sama saya saya cerita sama si Yanti namanya Yanti nanti sepupunya Yasmin saya bilang kok gue dimimpiin terus ya sama si Yasmin gitu gue digangguin terus salah gue apa sih sama dia itu kali lu dia punya apa sih cerita punya masalah yang belum lu ceritain ke dia gitu lah perasaan saya tuh nggak pernah punya masalah sama dia gitu kan masalah apapun saya nggak pernah saya ceritain ke orang lain masalahnya dia gitu ya saya cerita begitu terus si Yanti tuh cerita jangankan lu yang temennya di rumah gua gua aja abis acara tahlilan sering diganggu ntar lampu lah mati ntar suara dialah nangis gitu saya baru tahu tuh ternyata dari cerita-cerita rekan-rekan kerja sama keluarganya Yasmin ternyata bukan saya doang yang diganggu ternyata banyak yang diganggu sama Yasmin saya tuh nggak tahu kenapa Yasmin meninggal jadinya neror begini jadi ada hantunya gitu makanya saya sempet ngajuin risen 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 saya di pabrik ngajuin karena saya ngerasa risih dengan terornya si Yasmin jadi saya tuh gengsi kan sama temen-temen bilangnya ya ada masalah lah di pabrik saya tuh nggak mau kerja di pabrik lagi gitu padahal mah kalo mau jujurnya sebenernya saya risih dapet teror dari si Yasmin ini pas saya risen kenapa malah risen iya jadi saya tuh mungkin gini kalau pikiran saya tuh mungkin setelah saya risen saya tuh nggak bakal dapet teror lagi dari dia iya akhirnya saya risen saya kira saya risen itu saya nggak akan diganggu lagi sama Yasmin tapi Yasmin itu selalu mimpiin saya datang ke mimpi saya di mimpi saya dia selalu pakai baju hitam rambutnya panjang hitam mukanya putih pucet saya tuh ngeliat dia saya tuh waktu itu mimpinya itu kayak ada di suatu kelas gitu kayak kelas di sekolah gitu jadi dia tuh banyak bangku-bangku saya duduk di depannya dia dia tuh cerita sama saya cerita sama saya saya nggak tahu ceritanya apa ibaratnya dia cerita tapi nggak ada suaranya cuman mulutnya doang kayak orang cerita gitu yaudah akhirnya dia tuh ngajak saya pas giliran dia ngajak saya ayo lu ikut gua gua nggak ada temen gua tuh harus punya temen gitu akhirnya saya bangun akhirnya saya bangun saya kaget pas saya kaget kirain saya saya tuh udah nggak dapet mimpi-mimpi itu lagi ternyata saya masih dapet mimpi gitu masih dapet mimpiin si Yasmin saya nggak tahu ya kenapa Yasmin tuh selalu ganggu-ganggu saya dan ganggu-ganggu yang lain gitu dia sih pernah cerita ke saya masalah rumah tangganya dulu pernah ada pihak yang ketiga gitu oh konflik di rumah tangganya iya ada konflik di rumah tangga semasa hidup pernah cerita nih iya pernah cerita kalau dia itu ada pihak ketiga tapi kan saya kan nggak bakalan ceritain di sini juga apa dari pihak Yasmin apa dari pihak suaminya kan ya intinya kayaknya dia tuh ada yang mau disampein sama dia iya dia tuh posisinya dia tuh meninggal itu sedang kondisi apa sedang gimana gitu saya juga nggak tahu kan posisinya dia kayak gimana kak Mia menduga kayak gitu makanya orang-orang kalau diganggu iya kalau posisi jadi ada yang mau disampein nih sama dia tapi saya nggak tahu apa yang disampein sama dia gitu jadi dia tuh seakan-akan dia tuh menghantui kita tuh kayak ada yang pengen disampein tapi belum tersampaikan gitu makanya saya tuh ngerasa tuh ini apa gitu yang belum disampein sama dia waktu tahun 2018 saya kan udah resign dari situ juga tuh setelah waktu berlalu saya tuh sempat kerja di pabrik lain di kawasan situ juga saya tuh lagi hamil 7 bulan anak kedua waktu itu hamil suami saya di samping saya saya lagi tidur di rumah di ruang tamu tiba-tiba tuh suami saya bangunin saya katanya saya lagi nangis air mata saya udah bener-bener bantal udah basah gitu suami saya sadarin kok kenapa lagi nangis gitu bangun-bangun kenapa kamu nangis gitu pas gitu saya bangun saya cerita sama suami saya bahwa saya itu mimpinya itu saya tuh diajak ke suatu tempat posisinya tuh kayak jaman dulu rumah masih bilik lantainya itu masih tanah berupa tanah jadi tuh saya ngeliat orang-orang jaman dulu itu pokoknya ibaratnya kayak orang jaman dulu deh kayak mungkin jaman-jaman Belanda kali ya apa gimana tuh saya nggak tahu saya tuh diajak keliling-keliling posisinya itu saya tuh di belakangnya si Yasmin gitu di belakangnya Yasmin saya keliling-keliling ke rumah-rumah ternyata tuh rumahnya bilik semua kayak ada orang lagi bawa-bawa manggul-manggul kayak jerami apa gitu padi pokoknya posisinya itu kayak jaman dulu gitu si Yasmin saya lihat dari belakang lagi-lagi bajunya hitam setiap mimpi saya dia pakai baju hitam saya kejar dia tapi saya nggak sampai ngejar dia dia perasaan saya tuh jauh kira-kira ya ada berapa ya ada 2 apa 3 meter lah gitu saya tuh ngeliatnya tuh Yasmin Yasmin tapi dia tuh nggak mau nengok ke saya jadi dia tuh pakai baju hitam rambutnya panjang saya tuh ngikutin dia sampai saya masuk ke rumah-rumah warga rumahnya tetap sama jadi tuh ada kayak tempat tidurnya itu dari bambu jaman dulu rumah-rumahnya bilik lampunya ya cuman penerangan seadanya aja gitu pokoknya saya tuh posisi di dalam mimpi saya itu saya tuh ngerasa kayak saya tuh ada di jaman dulu gitu saya tuh pengen pulang saya bilang saya tuh nangis posisi saya di dalam mimpi itu saya tuh mau pulang ini bagaimana caranya saya mau pulang ada laki-laki ngomong seakan-akan tuh dekat di kuping saya tapi saya nggak ngeliat orangnya jadi saya nengok kanan-kiri tuh nggak ada sama sekali wujudnya dia tuh bilang kalau dalam 3 menit kamu nggak bisa balik kamu mau nggak mau ikut dia ikut si Yasmin begitu jadi saya tuh ketakutan Alhamdulillahnya saya tuh dibangunin sama suami saya cerita sama suami saya cerita begitu terus suami cerita emang ada masalah apa sih sebenernya ada masalah apa dia yang mau disampaikan sama dia begitu jadinya saya tuh serasa di teror terus sama dia serasa di teror pas abis saya lahiran tuh tahun 2018 tahun 2018 kejadian lagi di pabrik yang tempat saya dulu bekerja ada temen saya juga meninggal kecelakaan di tempat Yasmin tempat yang sama tempat yang sama tapi posisinya dia itu bukan berangkat kerja tapi pulang kerja sore pulang kerja sore saya kan udah nggak bekerja disitu kan jadi saya dapet kabar dari temen dari temen temen saya udah jamannya WA nih dia di WA saya jadinya cerita Kak ada yang meninggal si Mai kenal nggak sama si Mai gitu si Mai tuh meninggal di jalan cacing sama cowoknya dijemput terus dia posisinya itu kepentok trotoar jadi dia tuh nggak ada darah sama sekali meninggal di tempat gitu jadi saya tuh dapet kabar katanya sebelum si si Mai ini meninggal sempat ada kesurupan tapi saya tuh nggak tahu kesurupannya apa karena posisi saya kan nggak ada di pabrik itu kan tapi polanya sama kayak meninggalnya Yasmin sama saya tuh denger tuh kabar dari temen saya tuh bilangnya katanya yang kesurupan itu mintanya macem-macem tapi saya nggak tahu mintanya macem-macem apa cuman saya bilang oh mintanya macem-macem gitu doang saya nggak tahu detailnya deh karena saya kan waktu itu abis lahiran ya lagi ribet ngurusin bayi juga jadi dapet kabar bahwa ada yang ketabrakan lagi kecelakaan nggak lama kecelakaan beberapa bulan pabrik tutup pabrik tutup jadi pas pabrik tutup itu semua karyawan di PHK semua nah pas saya tuh masih dapet gangguan dari si Yasmin tapi secara mimpi terakhir saya mimpi si Yasmin ini saya tuh mimpi si Yasmin itu pada tahun 2022 bulan Februari terakhir saya mimpi si Yasmin itu pakai baju hitam lagi sama anak balita umur 2 atau 3 tahun sama laki-laki laki-laki tuh parasnya tuh tampan gede tinggi gitu kulitnya putih rakan-rakan dia tuh kayak udah berumah tangga tapi dia nggak ngomong apa-apa saya tuh main ke rumah dia saya tuh ngeliat rumahnya dia ya biasa aja gitu kan kayak rumah-rumah biasa lah gitu saya ke depan rumah dia nggak lama saya pulang naik mobil naik mobil saya pulang saya bangun dari tidur saya sampai sekarang saya nggak pernah mimpiin Yasmin lagi jadi ini mungkin kesimpulannya bang setelah pabrik tutup ada rekan-rekan kerja pada bilang gitu dapet isu-isu bahwa si Yasmin ini sama si Mai ini bisa jadi dibuat tumbal gitu setelah si Mai meninggal ternyata pabrik nggak lama tutup waktu si Yasmin meninggal pabrik jaya orderan banyak itu saya juga dapet omongan dari sebagian yang temen-temen saya kerja disitu jadi saya sering ketemu sering cerita beredar ada isu kayak gitu jangan-jangan Yasmin ganguin semua orang pengen ngasih tau ya mungkin ya bisa jadi awas ini gue ditumbalin gitu mungkin ya sampai sekarang ini aja dia nggak pernah mimpiin saya tapi pabrik tutup gara-gara apa jadi jawab bakal ada di closing itu deh guys sebuah kisah luar biasa dari kami ya dimana kita sebagi malam kalau ada temen yang suka dateng ke kita pasti kita seneng dong tapi kalau temennya udah meninggal ya lain ceritanya langsung aja kita tanya nih sama Kak Mia jadi pabrik itu tutup kenapa Kak? pabrik itu tutup alasannya dari isu-isu karyawan di pabrik bilangnya mau pindah ke Thailand atau ke Malaysia sebagian juga ada yang mau ke Sukabumi tapi nggak tau juga nyatanya intinya temen-temen di pabrik itu nggak ada yang ikut sama sekali kesana tapi sempat nanya sih sama temen-temen gitu ada lagi nggak sih kejadian yang dialami sama mereka gitu tentang Yasmin? nggak sempat nanya ya cuman saya pernah chatting sama sepupunya Yasmin saya bilang sama dia kalau saya tuh masih sering diganggu gitu ya dia bilang sih coba ke makamnya si Yasmin tapi kan saya nggak tau makamnya dia nggak tau makamnya dimana saya kan cuman nyelawat aja di dia ya kalau setiap sholat ya saya emang sebagai temen ya saya emang selalu ngirimin doa sama dia sepupunya itu nggak cerita ya? kalau apa namanya dia masih diganggu juga gitu? kalau dia sih nggak cerita kalau dia kan nggak terlalu deket nggak terlalu akrab sama si Yasmin jadi itu si Yanti itu dia nggak pernah cerita tentang Yasmin jadi dia ceritanya itu bahwa di rumah neneknya setelah 7 hari dia tahlilan habis tahlilan itu itu pernah katanya pernah tuh lampu dimatiin tiba-tiba lampu mati terus pernah ada yang suara nangis dia nangis jadi tuh yang lainnya itu pada ketakutan yang ada di rumah itu begitu doang sih ceritanya oke deh kalau gitu ya ini pasti jadi misteri juga ya sebetulnya kenapa gitu kok sampai banyak banget pihak yang terlibat mungkin nanti kalau ada dari kalian nih ternyata tahu ceritanya Yasmin gitu ya atau pengen cerita bisa banget sih komen aja atau DM IG RJL thank you ya Mbak udah datang dan bercerita di RJ5 gua sebagai Inspektur Horror Tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini wah gila tuh ambil baiknya buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut tapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya gua Fajar Ditya RJ5 undur diri Ciao